Juru bicara Satuan Tugas Nasional COVID-19, Dr. Raisa Protoas Moro kembali menyampaikan perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Di tiga provinsi, angka kasus COVID-19 masih tinggi, yaitu di DKI Jawa Arta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Ini disampaikan Dr. Raisa dalam keterangan pers secara virtual dari Istana Presiden Jakarta. Pemerintah menjamin ketersediaan tempat tidur di rumah sakit rujukan COVID-19 tetap aman jika terjadi lonjakan pasien hingga 20%. Masyarakat terus dihimbau agar tidak meramehkan virus corona apalagi di sejumlah wilayah aturan PSBB masih diperlakukan. Ini sebenarnya kasus-kasus yang terbanyak yang masih ada kasus aktifnya. Dan yang paling tinggi, ini pertama kita bisa dapatkan di DKI Jakarta. Dengan 11.436 kasus aktif yang juga mengalami sebenarnya penurunan dari hari sebelumnya, yaitu sebanyak 12.078 kasus. Kemudian yang tertinggi kedua di Jawa Barat, kasus aktifnya sebanyak 6.443, yang ini mengalami kenaikan dibandingkan hari sebelumnya, yakni 6.404 kasus. Dan yang tertinggi ketiga yang ada di Jawa Tengah, yakni kasus aktif sebanyak 5.439, dan ini mengalami penurunan dari hari sebelumnya, di mana didapatkan kasus sebanyak 5.518. Memang jumlah kasus aktif ini sangat fluktuatif, tapi dari data hari ini dapat dikatakan bahwa rata-rata jumlah kasus aktif di Indonesia ini banyak yang menurun. Dan berdasarkan informasi dari Kementerian Kesehatan, bed occupancy ratio atau ketersediaan tempat tidur di rumah sakit di seluruh Indonesia dalam kondisi aman. Dan dapat mengantisipasi jika terjadi loncengkan 20% sesuai dengan ketentuan WHO. Tapi tentu kita tidak harapkan itu akan terisi ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!